Sibur panjang, ya kan? Sudah long weekend. Sekarang kita sudah masuk kerja lagi. Harus semangat. Tapi kita sih tetap kerja ya. Dari weekend kemarin ya? Iya dong. Baru kita langsung ke informasi pertama. Meninggalkan dunia basket yang telah membesarkan namanya, membuat Denny Sumargo memiliki cita-cita masa depan untuk dunia basket. Denny mengaku ingin mempunyai klub basket atau menjadi pelatih. Mantan atlet yang kini banting setir menjadi bintang film, Denny Sumargo, tidak lantas melupakan karir olahraga yang pernah digelutinya, yakni olahraga basket. Bintang film 5 cm ini berniat membuat sebuah klub basket atau menjadi pelatih jika usianya sudah menginjak 40 tahun. Suatu hari nanti saya berjanji usia saya sudah 40-an, mungkin saya akan kembali ke basket untuk memberikan ilmu yang saya punya. Mungkin mendirikan sekolah basket, mungkin jadi pelatih. 40 saya akan lebih banyak berjalan pelan, Pak. Jadi itu akan cocok jadi pelatih. Jadi jalannya pelan, ya kan ini di sebelah sini gitu. Oh sekarang saya masih lari, masih ini. Saya nanti kalau saya di lawan basket, ada yang saya olahraga. Saya, anak buahnya malah, ini coachnya lebih semangat daripada kita gitu. Fix 2011 sih sebenarnya, Pak. Sekarang 2014, sudah ada 3 tahunan. Ya, sudah menang. Ya, berjanji kan dong. Kalau tanpa basket itu nggak kayak gini sekarang gitu. Tapi ada waktu. Semua yang kita kerjakan di dunia itu ada waktu. Karena waktu kita hidup kan nggak banyak. Maling nggak saya udah komplis apa yang saya inginkan di basket, sekarang saya bekerja di bidang lain gitu. Namanya hidup pasti ada kecewa, Pak. Tapi hidup harus diisi dengan ikhlas. Kekecewaan itu kan bukan jadi landasan kita harus pergi. Kita pergi karena memang, oh saya udah puas, saya udah ikhlas gitu. Meski karirnya di dunia film tanah air cukup cemerlang, namun pria kelahiran tahun 1981 ini mengaku masih sangat berlindukan olahraga basket. Kadang-kadang minta di undang-undang eksebisi, basket udah nggak? Olahraga masih. Main buzzpad, saya juga bisa dikit-dikit gini kan? Coba coba. Shoot. Ha! Terus? Ojek! Dapak itu bukan main basket. Juga deh, tapi luar biasa. That was Deddy Sumargo. Wow, salah satu atlet Indonesia juga yang patut dibanggakan karena memang ketika berkarir pertama kali di ASPAK tahun 2002 sampai 2003, regular season Koba Tama, itu dia sempat menjadi MVP atau Most Valuable Player. Wow, dan dia juga pernah menjadi Rookie of the Year di tahun 2001. Wow, dan ketika menjalani karir profesional sebagai pemain basket di tahun 2008 di IBL, tepatnya Indonesian Basketball League, dia sempat kembali menjadi MVP atau Most Valuable Player. Jadi memang berprestasi banget di bidang basket. Tidak heran ya, makanya dia ingin sekali menjadi pelatih atau paling tidak membuat klub basket. Semoga sukses selalu buat Denny Sumargo. Nanti kita kapan-kapan main film bareng ya.